Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Sebelum dilanjut ke pembelajaran hari ini, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung di Mata Pelajaran Ibu atau kalian yang ketinggalan Mata Pelajaran Ibu, silakan bisa dicek di playlist, di sana sudah tersimpan kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk link-nya, nanti Ibu akan simpan di atas. Pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bab lima, yaitu mengenai Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Supaya pemahaman kita lebih luas lagi, ayo kita bersama memaknai semangat Sumpah Pemuda. Apakah kalian tahu gedung apakah ini? Ini adalah gedung museum Sumpah Pemuda. Seberapa pentingkah peran pemuda bagi dunia, terutama bagi bangsa Indonesia? Taukah kalian, perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda, terutama negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Komitmen bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbang sih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung bagi sebuah negara. Mungkin kalian tahu slogan Insinyur Sokarno yang menyatakan Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sudah sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa seperti kita. Dalam babi ini, kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Diharapkan kalian dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Kita mulai pada pembahasan pertama, makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa bersejarah yang merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada pun hasil rumusan dari ketetapan para pemuda atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini dilandasi dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya, Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Ada pun peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi-organisasi kepemudaan seperti organisasi kepemudaan daerah seperti Tri Korodarmo atau TK yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stopia, Jakarta pada tahun 1915. Tri Korodarmo memiliki tiga visi mulia yaitu Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi ini yang kemudian dikembangkan menjadi tiga tujuan utama Tri Korodarmo yaitu yang pertama mempererat dari persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua menambah pengetahuan umum bagi anggotanya dan yang ketiga membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu Organisasi Jong Sumatera Nenbon yaitu Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau disebut juga Jong Sumatera Nenbon yaitu didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdir Johan dan Organisasi Kepemudaan lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka seperti Organisasi Sekarukun yang didirikan pada tahun 1919 Organisasi Jong Ambon Jong Minahasa Jong Cilebes Ada pun Organisasi Jong Ambon didirikan pada tahun 1918 selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 Berdirinya Jong Minahasa dan Jong Cilebes Salah satu tokoh yang lahir pada Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi Kemudian ada juga Jong Betawi yaitu pada tahun 1927 dan Jong Bataks Bon yaitu pada tahun 1925 semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme Perbedaannya adalah wilayah pergerakan yaitu PPI di Indonesia dan PI di luar negeri Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928 ini dilaksanakan dalam tiga sesi dan di tiga tempat berbeda oleh penggagasnya Organisasi Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau disingkat dengan PP yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Jawa Jong Batak Jong Cilebes Jong Sumateranenbon dan yang lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tam Hong Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di gedung KJB Waterloflin dulu adalah lapangan Banten dalam sambutannya Ketua PPPI Sugondo Jojo Pospito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda Acara selanjutnya dengan urayan Muhammadiyamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda Menurut Muhammadiyamin ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah bahasa hukum adat pendidikan dan kemauan Kemudian pada rapat kedua yaitu hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di gedung Osjapa Bloskop yang membahas masalah pendidikan Kedua pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkuro Mereka berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah Selain itu anak juga harus dididik secara demokratis Selain menetapkan Sumpah Pemuda Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia Pada rapat penutup di gedung Indonesia Sklub Gebau di Jalan Keramat Raya nomor 106 Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan Ramlan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan Selain itu ditetapkan juga Panitia Kongres Pemuda seperti adanya Ketua Wakil Ketua Sekretaris Pendahara Pembantu 1 Pembantu 2 Pembantu 3 Pembantu 4 dan Pembantu 5 Rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika MR Sunaryo sebagai utusan paduan tengah berpidato pada saat terakhir Kongres Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin Kalian bisa membaca isi Sumpah Pemuda 1 dari hasil Kongres Pemuda 2 yaitu pada buku paket halaman 101 Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman Lagu Indonesia Raya ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi para pemuda terus menyanyikannya Gemah Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda keturunan Arab pada tanggal 1 sampai 5 Oktober tahun 1931 dalam kongres ini mereka sepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air merdeka karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab Anak-anakku mohon maaf pada materi sebelumnya ada yang ketinggalan yaitu Kongres Pemuda I silahkan buka halaman sebelumnya Kongres Pemuda I yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang berlangsung rapat besar yang dilakukan oleh para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan di seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama kesepakatan itu meliputi dua hal yang pertama cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan yang kedua semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antara organisasi pemuda hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu itulah peristiwa yang terjadi pada saat Kongres Pemuda I selanjutnya arti penting sumpah pemuda bagi perjuangan Indonesia sumpah pemuda merupakan miniatur bineka tunggal ika sedangkan nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa kebudayaan dan wilayah serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita sumpah pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah agama bahasa suku dan warna kulit dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejola kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama termasuk mahasiswa tentunya masuk dalam golongan kepemudaan seperti yang sudah ibu jelaskan tadi bahwa hal tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi kepemudaan sumpah pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia khususnya para pemuda dan para pelajar perjuangan para pemuda untuk menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka telah menunjukkan bahwa mereka adalah satu berikut adalah teks sumpah pemuda silahkan kalian simak terlebih dahulu pada teks sumpah pemuda tersebut disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa bangsa dan bahasa yang satu terdapat berbagai bentuk pengamalan sumpah pemuda diantaranya gotong royong patriotisme musyawarah cinta tanah air kekeluargaan persatuan kerukunan kerjasama cinta damai dan tanggung jawab pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat semangat yang tinggi cita-cita yang digantungkan setinggi langit memiliki semangat yang terus berkobar pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai cita-cita luhur yang dicita-citakan oleh bangsa dan agamanya pemuda yang dikaitkan dengan sumpah pemuda tentunya menyangkut pemuda dan pemudi yaitu laki-laki dan perempuan menurut undang-undang nomor 40 tahun 2019 tentang kepemudaan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun jika dilihat dari definisi tersebut definisi tersebut hanya menunjukkan pada definisi pemuda dengan ukuran biologi semata pemuda bukanlah kategori universal biologis melainkan suatu keadaan sosial yang berubah yang muncul pada waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak-anak namun masih berkaitan dengan kontrol orang dewasa jadi bisa diartikannya bahwa pemuda itu termasuk laki-laki dan perempuan yang memiliki usia antara 16 tahun sampai 30 tahun perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas tidak ada tekanan dan peperangan dalam menuntut ilmu pun seperti saat ini semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat sesungguhnya memang tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi oleh pemuda zaman sekarang hal yang perlu dibutuhkan oleh generasi muda saat ini yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif terutama bagi seperti kita kaum pelajar di samping giat belajar diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di dalam organisasi sekolah organisasi tersebut patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif kesimpulannya adalah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional Pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan Ada pun nilai-nilai lukur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah yang pertama cinta bangsa dan tanah air kedua persatuan ketiga sikap rela berkorban keempat mengutamakan kepentingan bangsa kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan keenam semangat persaudaraan dan yang ketujuh meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama setelah kalian mempelajari dan memahami bab lima ini tentang Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia coba renungkan apa yang sudah kamu pelajari apa manfaat mempelajari materi tersebut apa perubahan sikap yang akan kamu lakukan dan apa tindak lanjut dari pembelajaran hari ini coba kalian ungkapkan dan ditulis di dalam buku masing-masing untuk nantinya dibacakan di depan kelas itu saja materi yang bisa ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti terkait pembelajaran hari ini silahkan kalian tanyakan di dalam kolom komentar nanti ibu akan menjawabnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati